Pemirsa mendekati lebaran copet mulai beraksi memanfaatkan ramainya toko pakaian. Di Kabupaten Jombang, pelaku copet beraksi di tengah pembeli yang hendak membayar di meja kasir. Aksi pencopet tersebut rekam CCTV sehingga viral di media sosial. Aksi pencopet ini terjadi di toko pakaian yang ada di jalan Kehaji Hasim Asyari, Parimono, Kabupaten Jombang. Seorang perempuan yang diperkirakan telah berusia tua berada di tengah kerumunan pembeli di meja kasir. Pelaku yang mengenakan pakaian gelap ini mendekati seorang ibu berbati coklat terang yang tengah membayar barang yang dibeli. Ternyata ibu ini menjadi korban pencopetan. Korban mengadu kepada pelayan toko setelah pelaku kabur membawa dompet seorang ibu tersebut. Setelah korban mengadu, karyawan toko mencoba mengejar di toko pakaian lain. Ternyata juga telah pergi, padahal pelaku sempat masuk ke toko pakaian lain tersebut. Ray Hendry Radita Putra, karyawan toko mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 2 April 2023 siang. Saat itu pengunjung toko sedang ramai. Sayangnya, kewaspadaan pengunjung menurun, hingga pelaku pencopetan dengan mudah melancarkan aksinya. Kan di sini rame, sekitar siang jam 11, kalau nggak salah itu. Pada antri semua, panjang, perbannya itu mau bayar. Mau bayar, malingnya itu ibu-ibu tua. Dia itu semiranya, masuk ke sini, diam-diam, keren mau bayar. Lalu di belakang orangnya, kayak mau ngambil gitu lah, melihat CCTV. Sempat melihat CCTV juga, tapi dia masih berani melakukan itu. Habis udah bayar, ibunya bayar, dia muter begini kan. Muter, ibunya lari. Kemarin? Yang hilang cuma nomor. Sudah berapa kali kejadian? Baru sekali ini. Hingga saat ini korban belum melapor ke polisi, karena identitas pelaku belum diketahui. Pihak toko akan memperketat pengamanan, agar kejadian serupa tidak terulang. Saiful Mualimin, CTV, Jombang.